Uang Uang telah dianggap sebagai salah satu aspek terpenting yang menopang gerak perekonomian dunia saat ini. Uang telah mempermudah berputarnya roda transaksi, baik yang objeknya berupa barang maupun jasa atau manfaat. Uang juga bisa menggerakkan fungsi-fungsi setiap komponen dalam ekonomi secara proporsional, baik dalam sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam inovasi modern, mata uang sangat membantu dalam sektor produktivitas, sehingga seseorang atau sebuah industri mampu memproduksi produknya dalam kuantitas yang banyak dengan bantuan uang. Sebagai mana dalam penyewaan jasa-jasa yang dibutuhkan produser dalam industrinya, mereka dipermudah dengan keberadaan mata uang. Oleh karena itu, undang-undang ekonomi tidak mampu melenyapkan peran mata uang yang sangat besar, meski kemudian improvisasi ekonomi mengarahkannya ke bentuk digital. Manusia menemukan mata uang tidak dalam hitungan jentikan jari. Justru pada awal mula, mereka melakukan transaksi mereka menggunakan sistem barter atau yang diistilahkan mukoyodoh oleh para ulama fikir. Sistem barter adalah pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya tanpa melibatkan peran uang sebagai alat tukar. Sistem barter ini dalam perjalanannya dirasa menyulitkan, terutama untuk menemukan keserasian antara minat satu orang dengan yang lain, termasuk kadar antara dua barang yang dipertukarkan. Pertukaran jasa atau barang akan menemukan kata sulit saat menerapkan sistem pengembalian lebih ketika keduanya memiliki kadar yang tidak seimbang. Hingga kemudian, mereka menentukan satu komoditas tertentu untuk dijadikan sebagai patokan harga, sehingga dari situlah terlahir apa yang kemudian dikenal dengan mata uang. Aktivitas ini terus berlanjut hingga muncul beberapa macam mata uang di daerah yang berbeda-beda, dengan sebutan beragam pula tetapi dengan fungsi yang sama. Bahkan, pembuatan uang pun demikian beragam, mulai dari logam emas, perak, besi, hingga kertas. Dan kini, ketika dunia memasuki era digital, uang semacam kripto dan sejenisnya mulai dikembangkan. Uang koin dari logam memiliki sejarah yang panjang sejak ribuan tahun lalu, meski tidak diketahui dengan pasti dari mana dan kapan uang logam pertama dibuat. Namun, uang logam dipercaya pertama kali diciptakan oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum masehi atau sekitar 580 sebelum masehi. Uang logam ini tercetak dari elektrum campuran emas 75% dan perak 25% berwarna kuning muda dengan gambar singa, yang disebut dengan uang stater atau standar dengan bentuk pejal. Para ahli sejarah lain berpendapat bahwa koin pertama juga sudah diproduksi di pulau Aigena Yunani pada periode yang sama dengan bangsa Lydia, yaitu sekitar 700 tahun sebelum masehi hingga 500 tahun sebelum masehi. Hal ini tidak mengherankan, karena bangsa Yunani kuno memiliki hubungan perdagangan dengan kerajaan Lydia, penggunaan uang logam di kedua peradaban ini diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 700 sebelum masehi. Bangsa Yunani berperan besar dalam menyebarkan uang logam dengan dikuasainya beberapa wilayah oleh bangsa ini. Di Nusantara, uang pertama kali digunakan sebagai alat transaksi pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia sekitar tahun 600 sampai 1800 masehi. Pada masa itu, uang koin yang terbuat dari emas dan perak digunakan untuk bertransaksi. Hingga kemudian, uang kertas pertama kali diperkenalkan di Tiongkok pada abad ke-7 masehi, yang kemudian merambah ke wilayah lain. Sejak itu, uang koin, terutama dari emas dan perak, mulai berangsur ditinggalkan, meski ada yang beralih ke logam lainnya seperti besi dan aluminium. Hingga saat ini, kertas tetap menjadi bahan pembuatan uang, yang bisa saja akan ditinggalkan ketika uang digital telah menggesernya. Pada masa pra-islam, atau yang dikenal sebagai masa jahiliyah, orang-orang Arab di daerah Hijaz belum memiliki mata uang khusus bagi mereka sebagai alat tukar. Justru, mereka melakukan transaksi menggunakan dinar emas Heraklus dari negeri Syam, dirhamperak dinasti Sasanid dari Irak, dan sebagian mata uang bangsa Himyar dari Yaman. Hal ini tidak lepas dari aktivitas ekonomi bangsa Arab masa jahiliyah yang melakukan kegiatan perdagangan dengan negara-negara tetangga di kawasan utara dan selatan. Dari interaksi perdagangan inilah, orang-orang Quraish menggunakan mata uang dalam perdagangan mereka di setiap tahun, baik ke negara Syam pada saat musim panas, dan ke negara Yaman pada saat musim dingin. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kebiasaan orang-orang Quraish, yakni kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin serta musim panas. Ketika pulang dari daerah tetangga itu, mereka membawa uang dinar emas dan dirhamperak. Pada akhirnya, dinar Heraklus dari Kaisar Bizantium di Syam, dan dirham Bagli dari Persia, telah masuk ke penduduk Mekah pada masa jahiliyah. Ketika pulang dari daerah tetangga itu, mereka membawa uang dinar emas dan dirhamperak. Pada akhirnya, dinar Heraklus dari Kaisar Bizantium di Syam, dan dirham Bagli dari Persia, telah masuk ke penduduk Mekah pada masa jahiliyah. Kendati demikian, masyarakat Arab pada masa itu dalam menggunakan uang-uang yang ada, baik dinar emas maupun dirhamperak, berdasarkan pada timbangannya. Bukan pada bilangannya, karena uang-uang tersebut tidak sama timbangannya. Atau lebih tepatnya, mereka tidak membeda-bedakan antara uang yang sudah dicetak atau madrup, yang sudah dicap atau masbuk, dengan yang masih berupa butiran. Semua bentuk itu, mereka gunakan sebagai uang, atas dasar bahwa ia adalah emas atau perak, dan tidak perlu dibuat dalam bentuk khusus, sebagaimana uang resmi. Bangsa Quresh menimbang perak dengan timbangan yang disebut dirham, dan menimbang emas dengan timbangan yang disebut dengan dinar. Saat melakukan transaksi, mereka menggunakan beberapa macam timbangan yang berlaku di tengah mereka, meski berupa dirham dan dinar yang tercetak. Antara lain menggunakan ritel, sama dengan 12 ukiah, ukiah sama dengan 40 dirham, nissu atau nashu sama dengan setengah ukiah, yaitu 20 dirham. Nuwa sama dengan 5 dirham, danik sama dengan 1.6 dirham atau 8.5 butir kacang syair sedang, kemudian kirot sama dengan setengah danik, dan habah yang berbebor 1 butir kacang syair sedang. Beragam jenis timbangan ini, kemudian melahirkan perbedaan pendapat ketika dikonversi ke dalam timbangan modern seperti gram. Perbedaan itu bisa dilihat dari pembahasan di beberapa kitab viki, seperti pada beb zakat terkait dengan nisob zakat. Ketika Islam datang, kegiatan dan sistem transaksi ekonomi yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan mata uang dari negara tetangga yang sudah tersebar, diakui oleh Nabi. Demikian juga, dengan sistem barter dan pertukaran dengan barang komoditas tertentu yang diperlakukan sebagai uang, seperti gandum, kacang syair, dan kurma, dibiarkan sebagaimana sudah berjalan. Hanya saja, Rasulullah memberi sentuhan syariah untuk menghindari praktik ribawi di dalamnya agar tidak terjadi kerugian. Seperti yang tergambar dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah bersabda, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jamaut ditukar dengan jemaut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam. Tidak mengapa, asalkan sama takarannya, dan langsung serah terima. Barang siapa lebih atau melebihkan, maka ia telah melakukan praktik riba, baik yang mengambil atau yang memberi. Dalam kalkulasi Nisob Zakar, Rasulullah juga menetapkan berdasarkan timbangan, seperti Nisob Zakar penyimpanan emas, seberat 20 miskol. Kendati demikian, terjadi perbedaan dalam mengonversi berat 1 miskol, ke dalam satuan kontemporer, seperti satuan gram. Ada yang menyatakan, 1 miskol setara dengan 3,5 gram, sehingga Nisob Zakar emas, adalah sebesar 20 miskol x 3,5 gram, yang berjumlah 70 gram emas. Kemudian, ada yang berpendapat, bahwa 1 miskol, setara dengan 3,60 gram, sehingga Nisob Zakar emas, adalah sebesar 20 miskol x 3,60 gram, yang berjumlah 72 gram emas. Ada juga yang berpendapat, bahwa 1 miskol, setara dengan 4,25 gram, sehingga Nisob Zakar emas, adalah sebesar 20 miskol x 4,25 gram, yang berjumlah 85 gram emas. Tentunya, ketika dikonversi ke bentuk rupiah, bisa fluktuasi, tergantung pada harga emas dan perak terupdate, yang kewajibannya adalah rubu'un usur, atau 2,5%. Uang, yang salah satu fungsinya adalah sebagai alat tukar dalam pembelian, telah digunakan oleh umat Islam pada masa Rasulullah, baik dalam bentuk dirham perak Persia, atau dalam bentuk dinar emas Romawi. Di samping itu, pertukaran juga dilakukan menggunakan butiran emas dan perak, dalam timbangan tertentu. Kendati demikian, dinar dan dirham dari kedua kerajaan besar tersebut, dibiarkan dalam bentuk aslinya, tanpa mengalami perubahan atau pemberian tanda tertentu. Menurut Ibnul Qayyim dalam iklamul muwakiinya, Nabi tidak pernah menghasilkan uang khusus, untuk dipergunakan umat Islam. Dengan kata lain, pada masa itu, belum ada apa yang disebut sebagai uang Islam. Justru, uang Islam atau disebut juga dengan dinar Islam, baru dibuat pada masa berikutnya. Kebijakan Nabi Muhammad untuk tidak menerbitkan mata uang tertentu, selain karena kesibukannya dalam melakukan dakwah serta jihad, nampaknya merupakan siasah syariah atau politik hukum Islam. Sebab, seandainya Nabi memerintahkan agar mata uang yang sudah beredar sebelum berdirinya negara Islam tidak dipakai, dan menggantinya dengan mata uang Islam, tentu, mata uang Islam tersebut tidak akan diterima oleh masyarakat di luar wilayah Islam. Dan hal itu akan menyebabkan umat Islam mengalami kesulitan. Orang yang pergi ke syariah atau ke Yaman misalnya, tidak bisa mempertukarkan mata uang Islam tersebut, dan boleh jadi, tidak ada seorang pun yang mau melakukan transaksi menggunakannya. Kendati demikian, Nabi juga mengakui dan menerapkan mata uang emas dan perak yang berlaku di tengah-tengah bangsa Arab. Sebagian besar ulama berpendapat, bahwa emas dan perak adalah mata uang Islami bagi negara Islam, dan mata uang emas dan perak tersebut adalah nilai atau harga suatu barang. Bahkan, pada masa lalu, bila disebutkan kata nukut, jama' dari kata naket yakni uang, atau azman, jama' dari kata thaman yang berarti nilai atau harga, maka yang dimaksud adalah emas dan perak, meskipun belum dicetak. Karena itu, misalkan masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan unta sebagai alat pembayaran, unta tersebut tidak dianggap sebagai uang atau nukut, kecuali hanya sebagai badal atau pengganti, atau iwat, yakni imbalan, yang posisinya sebagai thaman. Kondisi ini berlanjut pada masa awal Khulafa Ur-Rashidin, saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah. Umat Islam kala itu masih menggunakan dinar Heraklius dan Dirham Persia, sebab disibukan memerangi para murtad dan mulai bersentuhan dengan Bizantium. Termasuk juga, pada awal era Khalifah Umar bin Al-Khattab R.A, saat umat Islam sibuk melakukan futuhat ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Persia dan Romawi Bizantium. Mata uang dinar dan Dirham dua adik kuasa ini, masih tenar di kalangan umat Islam sebagaimana pada masa Rasulullah serta Abu Bakar As-Siddiq. Hingga pada tahun 18 Hijriah, Khalifah Umar bin Al-Khattab mulai mengubah mata uang yang ada, meski bukan dalam model Islam secara independen. Simbol-simbol Persia dan Bizantium masih tetap ada, namun diimbuhi dengan ukiran-ukiran bernuansa Islam seperti Bismillah, Bismillah Robi, Alhamdulillah, dan Muhammad Rasulullah. Di sisi lain, Khalifah Umar juga menjadikan timbangan Dirham menjadi enam danik, dan timbangan setiap sepuluh Dirham setara dengan tujuh miskol sebagaimana pada masa Rasulullah. Sebenarnya, Khalifah Umar juga pernah berkeinginan membuat inovasi Dirham berbahan kulit unta, tetapi kemudian rencana tersebut dibatalkan. Sebagaimana riwayat yang dikutip oleh As-Son Ani dalam kitab tafsirnya dari Ibn Sirin yang bercerita, Sesungguhnya, Umar bin Al-Khattab punya keinginan membuat uang Dirham dari kulit unta. Lalu orang-orang berkata kepadanya, jika demikian, maka unta akan habis. Lalu, Umar mengurungkan niatnya. Sementara, pada era Khalifah Uthman bin Affan, uang yang beredar masih tetap sama dan belum independen. Kendati demikian, Dinar dan Dirham mulai ditambahkan nama kota pembuatan dan tanggal, serta tambahan tulisan Bismillah, Barokah, Bismillahirrabi, Allah, dan Muhammad. Adapun, pada era Khalifah Ali bin Abi Talib, dia tetap menggunakan mata uang sebagaimana pada era Khalifah Uthman bin Affan, tetapi dengan tulisan Bismillah, Bismillahirrabi, dan Rabbi Allah. Pada era Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, umat Islam masih konsisten menggunakan mata uang Persia dan Bizantium, serta memberi beberapa simbol-simbol ketauhidan sebagaimana pada masa Al-Khulafa'ur Rashidun. Kendati pun memiliki sentuhan Islami, uang koin, berdiri secara independen, karena masih mengikuti pola Sasanin serta Bizantium. Hingga kemudian, pada saat Abdul Malik bin Marwan berada di puncak kekuasaan, mata uang Islam secara independen dicetak, tanpa ada simbol-simbol Bizantium dan Persia sama sekali. Sebab itulah, menurut para sejarawan, orang yang pertama kali menerbitkan dirham dan dinar untuk diberlakukan di negara Islam adalah Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 74 Hijriyah. Pembuatan dan penggunaan uang Islam yang terbuat dari emas dan perak terus berlanjut, meski dengan beragam model, bahkan sampai era Abbasiyah. Kendati demikian, pada masa Abbasiyah, kandungan emas sedikit mulai dikurangi, dan puncaknya, pada akhir-akhir sulit Abbasiyah yang tengah mengalami fluktuasi ekonomi akibat Perang Saudara. Uang dinar dirham tidak hanya dikurangi kandungannya, melainkan mulai dicampur dengan tembaga. Pola ini kemudian dikenal dengan istilah Ghoshyuh yang memicu perdebatan di antara ulama terkait legalitas hukumnya dalam syariat Islam. Pencampuran dengan tembaga terus terjadi pada beberapa dinasti selanjutnya, seperti saat Ahmad bin Tulun, Fatimiyah, bahkan era Salahuddin Al-Ayubi. Dari waktu ke waktu, pergeseran itu terus terjadi, di mana tembaga menjadi paling dominan dari emas dan perak, hingga campuran emas mulai bergeser ke perak sepenuhnya. Bahkan, perak pun mulai bergeser oleh tembaga yang awalnya menjadi bahan tambahan, hingga kemudian menjadi bahan inti. Pada tahun 781 Hijriah, Sultan Al-Zohir Burkuk dari dinasti Mamluk mulai mencetak uang dari tembaga secara besar-besaran. Hal ini, kemudian memunculkan istilah fulus. Seiring penggunaan perak yang mulai tergeser ke tembaga, akibat inflasi disebabkan perak yang tersedot ke Eropa, dan penggunaan emas dan perak untuk perhiasan serta alat-alat lainnya. Akibat kekurangan bahan, serta melimpahnya impor tembaga dari Eropa, pembuatan mata uang Islam dari tembaga terus dipergunakan. Meski memicu perdebatan sengit di kalangan ulama terkait legalitas hukumnya saat dijadikan zaman dalam pembelian, karena dianggap tidak memiliki nilai yang intrinsik. Dinamika uang terus bergerak, hingga pada perkembangannya, bahan cetak uang juga mulai bergeser dari logam ke kertas setelah mulai dipergunakan di Cina. Pada era daulah Uthmaniyah, tahun 1254 Hijriah, dibuatlah mata uang yang disebut dengan Al-Khoima dengan bentuk mata uang kertas. Uang kertas ini berlaku hanya selama 23 tahun, yang kemudian diberhentikan karena terlalu banyak yang dicetak, hingga kemudian kehilangan kepercayaan masyarakat. Kendati demikian, uang fiat dari kertas semakin jauh berkembang hingga era modern. Dan beberapa negara Islam modern saat ini juga menggunakan kertas sebagai bahan cetak uang, meski tetap menamainya dengan dinar seperti Kuwait, Al-Jazair, Bahrain, dan Libya. Pada pecahan kecilnya, diberi beberapa negara Islam, seperti Arab Saudi, masih menggunakan logam tembaga sebagai bahan. Tentu saja, nilai harga yang terkandung adalah ada pada legalitas pemerintah, bukan pada nilai intrinsik di dalamnya, sehingga tetap menjadi perdebatan legalitas hukumnya di kalangan ulama Fiki. Kini, saat perkembangan uang demikian pesat, bukan tidak mungkin umat Islam juga akan mengikuti perkembangan zaman. Uang elektronik, uang digital seperti kriptokaransi, bakal menjadi mata uang yang juga akan diikuti. Kendati demikian, menghidupkan kembali cetak uang dari emas dan perak menjadi impian bagi sebagian orang, meskipun hal itu sulit untuk terjadi. Alasannya, karena koin dari emas dan perak dinilai tangguh menerima goncangan inflasi serta pertarungan ekonomi secara global.